Di depannya dia, di depannya Barela ini sekarang ada Perisic sama si Lautaro Tepat di depannya dia, jadi dia nggak se-se-dinamis biasanya Sementara Brozovic yang biasanya 352 dia ada di center dan mainnya deep Di playing playmaker, dia mainnya agak ke dalam Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter Video yang gue buat untuk bahas klub favorit gue, Inter Sebetulnya harusnya seneng ya, Inter menang Ada di peringkat 2, kelas main sementara cuma beda 1 poin Cuma aduh, gue berharap banget sebetulnya kita ada di peringkat, ada di Kapolista nih Di penutup, di penghujung tahun 2020 Milan, kita harus angkat topi sih Susah banget kalahnya, gokil Ini, Milan tuh jadi satu-satu tim yang belum kalah loh di kompetisi Eropa Tapi anyway, gue nggak akan bahas tentang Milan Milan akan gue bahas di video Cerewetin Seri A Teman-teman bisa klik aja, cari aja di video di Youtube gue Gue bahas ada Cerewetin Inter, khusus Inter, kemudian ada Cerewetin Seri A Untuk bahas klub-klub seri A yang lain Kemarin, kalau teman-teman coba dilihat di Twitter gue At Ceking Gita atau di video Cerewetin Inter atau Cerewetin Seri A ya Yang Gior Nata sebelumnya Gue bilang Atalanto gokil banget Gasper ini gokil, main pake 3-4-2-1 Mereka biasanya main 3-4-1-2 Papu Gomez main berdiri di belakang 2 striker Tapi, si Gasper ini berubah nih Jadinya pake striker tunggal Di belakangnya ada 2 pemain Untuk beradaptasi karena Papu nggak dimainin Terus gue bilang juga tuh di Twitter Ini Conte mana ngerti yang kayak ginian Eh, langsung dong Kemarin lawan Verona si Conte pake 3-4-2-1 nih Antara dia ke sentil Gasper ini Atau dia dengerin gue? Ah, nggak mungkin lah So-soan pake 3-4-2-1 Katanya Ya Conte memang di Chelsea mereka pake 3-4-3 Gue nggak ngerti angin apa sih Membuat Conte pake 3-4-2-1 ya Mungkin karena si Sanchez cedera Atau gimana gue nggak ngerti Tapi yang pasti Jelek banget Temen-temen yang bilang bagus Barela yang biasanya di 3-5-2 Dinamis, box-to-box Sekarang kan di depannya dia Di depannya Barela ini Sekarang ada Perisic sama si Lautaro Tepat di depannya dia Jadi dia nggak se-se-dinamis Biasanya Sementara Brozovic yang biasanya 3-5-2 Dia ada di center dan mainnya deep Di playing playmaker Dia mainnya agak ke dalam Sekarang telah dipaksa dinamis Jadi duduknya jadi nggak keluar Barela sama Brozovic Nggak keluar potensi terbaiknya Begitu juga Hakimi Di sisi kanan Biasanya kan dia Wah Naik turunnya Nusuknya gila-gilaan Tapi karena ada Perisic Yang ada di sisi kanan 3-4-2-1 Dia juga jadinya mainnya terlalu ke dalam Feeling gue Kenapa Conte pake 3-4-2-1 Dia pengen Beli Papu Gomez Dan De Paul Tapi nggak beli striker lagi Dengan pake 1 striker tunggal Berarti kan Inter nggak butuh Cadangan lagi Nggak butuh BKP Lukaku Bisa pake Lautaro Lautaro bisa pake striker tunggal Sanchez juga bisa Jadi dia pake 3-4-2-1 Dengan harapan De Paul sama si Papu Gomez Atau si Papu Gomez sama Sanchez Bisa berdiri di belakang striker Tapi si Papu Gomez sendiri Di Atalanta nggak pernah Dia main Di belakang striker Tapi dia tunggal Nggak 3-4-2-1 Dia 3-4-1-2 Gue nggak tau sih Tapi gue nebaknya bahwa Si Conte pengen nyoba Formasi yang membuat dia Nggak perlu beli striker baru Lebih baik beli pemain tengah Sensi nggak main Yang dimainin Galiardi nih Bisa dimaklumi Karena kita lagi Situasinya ingin mempertahankan kedudukan Bukan ngejar goal Erickson nggak main Karena Istrinya ngelahirin Tapi dia jadi bukti juga Bahwa Erickson Nggak kepake sama sekali Dia udah ada di Kasta paling bawah Di gelandang kita Lebih-lebih lagi nih Ketika gue bikin video ini PSG baru aja Mecat pelatihnya ya Si sebet tuh sell Kayak memang Kayak iya di kamera ya Dan Nge-rekrut Pochettino Jadi Erickson ada kemungkinan Ke PSG Kalau dengan situasi pandemi Gini kayaknya PSG lebih mirih Peminjaman deh Minjem Minjem Tuker pinjem Apa Tuker pinjem Kita dikasih Paradise Paradise itu Gandang bertahan Ya Gandang bertahan energi Ya gue nggak tau deh Paradise buat apa Paradise itu bagus di Inter Kalau Inter main pake 3-4-1-2 Pake Erickson Paradise itu tadi Diincer Inter Kalau Inter Mau optimalin Erickson Cuma gue nggak tau deh Jadinya di tuker pake apa Atau jadinya balik ini Ika Ardi Oke Terus sepulagi gue nyatet Beberapa Apalagi ya Oh ya Backnya Inter main solid banget Seperti biasa Screennya udah Sekarang udah ngegolein malah Dia pemain paling konsisten Back Inter paling konsisten musim ini Semenjak dia selesai covid Dan semenjak ada dia main Inter jadi susah banget Kebobolan Dia dan Bastoni Lebih tepatnya ya Kan di awal musim Back kita tuh yang dimainin Daniel Oda Ambrosio Sama si Ada seorang motor lagi Back kita dimana Danilo sama Kolarov Dan kebobolan mulu Untungnya Ya untung tanda kutip Kita nggak main Liga Champion Jadinya Danilo sama Kolarov Akan dapat menit bermain sedikit Ini kalau kita main Liga Champion Kita nggak bisa deh Ngandalin mereka jadi backup Walaupun mereka Ya untuk Walaupun cuma sekedar backup Cuma Danilo Ada Ambrosio sama Kolarov Musim depan harus ganti Kolarov sih Bakal ganti Terutama Sisi kiri Kita Hasil yang udah selesai Dia mau ke Watford Perisix kemungkinan besar banget Dijual Kalau kita masih main Paket 3A Nggak sih Conte Eh mau Conte Mau Allegri Kayak musim depan Perisix kayaknya nggak bakal kepake Dan gue yakin Dan gue berharap Di Marco Kemarin di Marco Sama Salcedo Main bagus banget Di Marco Bisa lah Jadi backup Back kiri kita Kemudian siapa lagi ya Yang main bagus Eee Skriniar sama Lautaro Ngegolin setelah sekian lama Skriniar kayaknya Dua musim lalu Terakhir ngegolin Lautaro Kalau gue denger dari komentator Yang ngomong Juli atau March Jadi terakhir kali ngegolin lama juga ya Gue nggak Lautaro selama itu Ngegolin Terus Aduh gue mau Kasih cuplikan pertandingan Cuma takut copyright Dan Yah yaudah lah Ini juga gue Cuma buat nyampein unak-unak Ini loh Gue pengen nunjukin Hakimi Di menit 90 sama 93 Gue oke Kebut Yang satu Yang satu Itu salah satunya itu yang si Oh ini Inget dua-duanya itu si Lukaku Sampah Yang satu Lukaku udah Gawang kosong Dia nggak nyampe Cuma beda berapa inch Yang kedua Si Lukaku Gue udah di anulir Karena dia narik baju Ngapain Coba narik baju Beneran Yaudah sih Orang cuma Apa namanya Cuma sama-sama lari Tanpa bola Dan kemungkinan Lukaku juga punya speed bagus Ngapain pakai narik-narik Apalagi Gue rasa itu Nanti Karena ini lagi jeda Christmas Palingan ntar akan bahas ini ya Kita akan bahas Gue akan Akan cerewetin Bursa transfer Di Apa namanya Di musim dingin Kita ada di peringkat Dua Cuma beda satu poin Pertandingan berikutnya Kita lawan Crotone Milan Lawan Benevento Ya Benevento Semoga aja bisa kasih Rintangan nih Ke Milan Keepernya ngegolein lagi Terus abis lawan Benevento Milan lawan Juve Inter akan lawan Samdoria Kesempatan kita Ngebalap Keuputan kita Kapolista Jadi walaupun ini penghujung musim Biasanya di penghujung musim nih Pertandingan Liga Itali Selesai setengahnya nih Setengah kompetisi Tapi Untuk musim ini Nggak Kita masih ada 4 pertandingan lagi Kalau nggak salah ya Kemarin 14 ya 18 pertandingan ya Kalau nggak salah Gue lupa Pokoknya masih ada 4 lagi Yang harus dibungkus Apa 2 lagi Aduh gue lupa 4 lagi deh Kalau nggak salah Intinya Ini belum pertengahan musim Jadi Biasanya kan tim yang Sebagian Berapa Apa 80% Atau lebih dari 50% Tim yang Menjuarai paruh musim Itu pasti menjuarai Liga Itali Dan Milan Sekarang ada di Kapolista Tapi ini pertengahan musim aja Belum Walaupun ada di punjung tahun Jadi kita nggak boleh pesimis Dalam 2-3 pekan lagi Kita pasti udah Kapolista Gue rasa Sampai disini dulu Temen-temen silahkan Yang mau komentar Gue disini mau Ya ngobrol-ngobrol aja Gue suka banget Ngobrolin bola Soalnya Gue bisa ditemui di Twitter At Seking kita Sampai disini dulu Sampai jumpa di Di cerita Selanjutnya Bye-bye Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya